Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan saudara semua Yang menyikahi daripada channel Pak Yos ini Si Pak Yos, si penggemar tanaman Saat ini Pak Yos lagi membuka lahan yaitu Wokebun kakao Atau biasa juga orang menyebut dengan Tanaman coklat Yang sebelumnya lokasi ini Tanam-tanamannya Selangpinjuru Atau terlalu banyak jenis tanaman Yang ditanam sehingga Susah untuk mendapatkan Masa panen atau masa berbuah Karena waktu itu disini banyak sekali tanaman Tanaman jengkol Perambutan Pohon jati Cengkeh dan alpukat Bahkan juga ada Duren Cuma sampai saat ini tidak pernah Pak Yos lihat Berbuah Karena tanaman disini Sudah berpacu untuk pertumbuhan batang Sehingga Sulit untuk berbunga dan berbuah Saat ini telah Pak Yos Wokelola Dan Pak Yos hanya menghidupkan daripada Tanaman Coklat yang ada di kebun ini Sementara jatinya telah Pak Yos panen Untuk dijadikan Pak pancor waktu itu Jadi saat ini Pak Yos lagi Masa pembersihan Atau pembukaan lahan dari Kebun ini Jadi setiap batas dari Kebun ini Pak Yos Tanami dari Tanaman Pinang Jadi saat ini Pak Yos hanya Membudidayakan di Kebun ini Yaitu Tanaman Coklat Dan Tanda batasnya Pak Yos tanami Daripada Tanaman Pinang Terdiri dari Tiga Macam jenis Dari Tanaman Pinang Yang pertama Tanaman Pinang Kampung Atau Pinang Biasa Atau biasa disebut dengan Pinang Lokal Selanjutnya Pak Yos Juga menanam disini Pinang Wangi Agar masa panennya Lebih cepat daripada Pinang Biasa Selanjutnya Pak Yos juga Menanami Di kebun ini Yaitu Tanaman Pinang Betara Yang kulitas Dan mutunya juga Bagus Jadi mudah-mudahan Dua tahun ke depan Pak Yos bisa Menghasilkan Daripada Hasil kebun ini Insya Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemudahan Untuk masa yang Akan datang Jadi seperti inilah Tanaman yang Pak Yos Kelola saat ini Yang sebelumnya Tanaman coklat ini Terlalu tinggi Menjulang Jadi susah Untuk dipanen Dan Buahnya pun Sering dimakan Oleh hama Berupa Tupai Seperti inilah Tanaman coklat Yang tidak Terkelola sebelumnya O tinggi Menjulang Jadi teman-teman Dan saudara semua Yang menyukai Dari channel Pak Yos ini O saat ini Pak Yos Lagi berada Di kebun Untuk Memberisikan Daripada kebun Dari gulma-gulma Atau tanaman-tanaman Liar Yang tidak berguna Jadi Seperti inilah Lokasi Yang disebelahan Pak Yos ini Yang Tidak produktif Atau Tidak dikelola Dengan baik Maka terkelihatan Semak Belukar Seperti Yang terlihat Di Konten Pak Yos ini Adanya Lokasi kebun Yang Tidak dikelola Jadi Pak Yos Di sini Menggagas Agar Kebun-kebun Di sini Bisa produktif Dan menghasilkan Nilai ekonomi Jadi Belakang yang bias ini Tidak dikelola Yap Dan ini adalah Lokasi Lokasi Jalan yang telah Bayu Serintis Terus Sama Teman-teman Atau Warga Barakat Yang berjarak Terpisar Kurang 1 km Terima kasih Dan Dan Bentar lagi Kita akan Sampai Kepada Jalan Tidak 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 Jalan Nesan Tidak 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 Jadi karena musim berburu, banyak orang yang membawa anjing tiaraan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!